Ada sawo kecik, sarwa becik, ada pohon tanjung, semuanya nanjung bertahta 5, 5 ini filosofi dari huruf dal yang 5 Manggis, jangan aja mangmang, aja inggis, jangan ragu-ragu Manggis, aja mangmang, aja inggis, jangan ragu-ragu dan memiliki filosofi kejujuran Detik luarnya manggis 5 pasti dalam 5 Oh iya, 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 oh iya itu ya, yang tandanya di itunya ya Makanya dulu anak kita kecil itu, itu isinya berapa dihitung itu Iya, dan luarnya hitam, dalemnya putih, kita mengelir itu sesuatu jangan dari koper Oh iya, ada lagi itu maka, pohon gedong-dong itu Santai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya, suka kangen gitu. Banyak kan saya sempatkan ini. Ya, Haturnun. Sama kangenang. Kadang nggak puas kalau lewat WA. Lewat Inbox, Masya Allah. Sibuknya masing-masing kan. Iya, betul. Ya, minimalnya yang ada di lingkungan dulu. Kita sama-sama jaga, kita lestarikan, kita selusuri sejarahnya. Dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat. Hancurnya suatu negara ini, penghancurannya salah satunya adalah kebudayaannya, mental dan spiritualnya. Yang dihancur, budayanya dan lain sebagainya itu reng-rengan. Sebagai ruhnya, ruhnya hilang ya sudah mati. Jadi, ruhnya bangsa ini berkaitan dengan sejarah. Nilai spiritualnya berkaitan dengan religius masyarakat sekitarnya. Kemudian, data-data ini ya, ATFAK ini kadang-kadang itu tersembunyi. Mereka takut membuka karena terjebak pada pesan-pesan. Yang mestinya itu, pesan itu masih berlakunya pada masa itu. Misalnya masa kolonial belakang. Mereka memang pengen memutuskan, artinya menyembunyikan dari pemersatunya ini. Ya, kadang di lapangan juga, mungkin karena tidak ngerti dan lain sebagainya. Pergantian artefak ini akan menggeser suatu bukti otentik. Bahwanya Nissan, Nisannya Uyut Ano. Aslinya seperti ini diganti. Karena ketidaktahuan, sosialisasinya tidak menyeluruh, itu akan menghilangkan jejak-jejak kerekam masa lalu. Sampai dengan fisik, maaf. Banyak peninggalan-peninggalan leluhur kita yang dulunya bangunannya tihangnya kayu, ada empat, pindunya pendek, lain sebagainya. Dibangun, diganti, diganti, dihilangkan. Padahal kan dilebarkan kan bisa. Tapi tidak menghilangkan identitas. Dan reng-rengan. Reng-rengan perangkatnya. Ini contoh ya, peninggalan masjid gitu ya. Di masjid kuno itu ada jenis mimbar yang khusus. Seperti itu, tokat khutbah yang khusus dan lain sebagainya. Dengan sampai mimbar-mimbar khutbah yang asli ini diganti dengan podium. Akhirnya nilainya. Kan dari bentuknya beda ya kan? Beda. Mimbar kan kayak kursi tinggi gitu ya. Di lapangan ini banyak terjadi juga seperti itu. Kalau podium kan orang pidato begini. Iya, seperti itu. Bentuknya aja udah beda. Nah ini kadang kita pengennya memperbaiki, justru menghilangkan identitas. Ini yang aktal ini kan? Betul. Betul. Menyayangkan sekali itu. Dari jejaknya akhirnya hilang. Iya. Sedangkan pemerintah kan sudah membuat rancangan Undang-Undang Sekarabudaya itu untuk melestarikan itu. Seperti itu. Jadi santon di lapangan lah. Makanya sosialisasi itu penting. Satu kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan kepada pemangku kebijakan. Dari tingkat, dari tingkat desa sampai tingkat ke pusat. Seperti itu. Ya tadi menghilangkan jejak, sama aja. Menghilangkan jejak ya sama aja kita mempetengkan diri. Iya. Menghilangkan diri. Yang harusnya harus terang ya. Iya. Jadi hilang ya. Di lapangan itu banyak terjadi hal-hal seperti itu. Tentunya ini jadi perhatian para pemerhati sejarah, pemerhati budaya-budaya. Iya. Jangan sampai apa yang kita maksudkan niat bagus, tapi malah justru menghilangkan. Betul. Karena leluhur-leluhur kita ini membuat tatanan ini penuh filosofi. Kenapa dibuat pintunya pendek, orang sebelum masuk menentukan kepala, mengaturkan salam. Bah, istilahnya kita tidak boleh sombong, tidak boleh apa, filosofi itu yang diterapkan. Kayak makam-makam leluhur-leluhur para awliya, itu pintu pertama kan kecil ya. Iya, kecil. Itu artinya memang mau nggak mau mesti harus menunduk gitu ya. Mengajarkan filosofinya adab. Adab, betul. Seperti di makam yang di Gunung Sembung ya, itu kan ada bertingkat-tingkat ya. Iya. Bertingkat-tingkat itu tentunya kan ada filosofinya. Iya, ada berfilosofi, ada yang silahnya pintu sembilan, di kesepuan juga ada lawang sanga. Filosofi yang diterapkan. Bagi simbol bahwa manusia juga memiliki sembilan pintu, sembilan lubang. Iya, iya, iya. Yang harus dijaga. Filosofinya ke sana. Filosofinya. Mata ya dijaga dengan baik, penglihatan, mulut ya, sebagainya itu sesuatu terlambang sebetulnya. Yang mana menyampaikan pesan ini dengan bangunan. Seperti itu dengan bangunan. Dan banyak juga pusat-pusat pemerintahan menghadap ke utara. Apanya ada alun-alun, pusat sosial budaya, ada pasar, pusat ekonomi, ada masjid, pusat pendidikan dan agama. Kayak kalau kita perhatikan, berdirinya sebuah kesultanan, keraton, atau tempat kerajaan-kerajaan, ini akan berdampingan pertama dengan alun-nalun. Terus dengan pasar, dengan masjid. Ini tentunya, ini benar-benar sebuah tatanan yang sudah diciptakan. Supaya jangan sampai lepas dari itu. Pasar di sini kan pergerakan ekonomi. Tanpa adanya pergerakan ekonomi, semuanya tidak bisa ditunjang. Betul. Di sini ada bangunan masjid, tentunya kan mesti harus didampingi dengan nilai-nilai spiritual. Betul. Pemerintahan. Antara pemerintahan, ulama, dan masyarakat. Iya. Membentuk tiga nanti. Dan biasanya penanaman pohon yang adem. Ada pohon kiara, ada pohon beringin, ada pohon yang lain. Malah pohonnya dikultuskan. Iya. Seperti itu. Tadilah sosialisasi, pemahaman-pemahaman mengenai filosofi tatanan bangunan, tatanan alam. Padahal apa yang ada itu sebagai pertanda itu ya. Iya, pertanda. Pertanda, simbol-simbol, bukan sesuatu yang harus disakralkan sampai ke hal-hal klenik. Kadang kita terjebaknya di sana kan. Ada misalnya di suatu wilayah yang ada pohon beringin, kemudian barang siapa yang bisa ngelewatin ini akan seperti ini. Itu kan kita kadang terjebak. Terjebaknya pada hal-hal yang kadang tidak rasional, walaupun pasti ada pesan-pesan tersembunyi gitu. Iya tadi. Jika sesuatu aktivitas ini harus bisa dibedarkan secara rasional. Dibedarkan secara rasional. Ya kayak tadi kan, ada pohon sawo kecik gitu. Coba filosofinya apa kan? Ya sawo kecik itu dari kata sarwa becik. Semuanya bagus. Sama-sama menjalankan kebaikan. Tanjung dari nanjung, bertahta. Kalau nagasari. Nagasari, nafsu dalam raga. Sarinya harus dikendalikan lah intinya. Dicari intisarinya mungkin ya. Betul. Karena bagian dari itu. Dan pangan-pangan seperti itu, kayaknya sudah bisa dikatakan langka itu, Bang. Sudah langka. Sudah langka. Makanya kami sendiri ngesosialisasikan agar pemibitan kembali. Seumpama daerah ini dulunya, kan biasanya leluhur kita ini menamakan suatu wilayah ini disesuaikan dengan apa yang ada di situ. Iya, iya. Sudah hanya kendal. Kendal itu kan ada pohonnya. Pohon kendal. Ya. Gebangnya ada pohon-gebangnya. Waru, ada pohon warunya. Sebagai penanda. Seperti itu. Dan pohon-pohon itu juga selain. Kalau yang dicerbon sendiri, yang pohon-pohon yang mempunyai makna filosofi apa aja, Kang? Ya, pohon-pohon yang ditanam di keraton. Tadi, Sarwopecik, Sarwopecik, Tanjung Bertahta. Artinya, yang Jemeneng ini harus bisa melihat keadaan rakyatnya, rakyat, keluarganya, umatnya, dan semua. Iya, iya. Artinya sebagai pengingat. Pengingat. Terus ada pohon kepel sebagai simul persatuan. Ada pohon kepel? Ada kepel. Simul persatuan. Kalau iya di lingkungan kajiribonan ini pohon apa aja? Sawo kecik banyak. Sawo kecik? Iya, sawo kecik. Pohon Tanjung juga ada. Tanjung. Tanjung juga posisinya di depan. Sama, di sukuan juga di depan. Kalau ditambahin lagi pohon sukun itu bagus. Pohon sukun. Kalau sukun sendiri ya? Filosofinya sukarukun. Masya Allah. Itu ya. Sukun, sukarukun. Jadi, pakai bahasa disambungkan dengan suatu perilaku. Perilaku. Makanya tadi ada sawo kecik, sarwa becik, ada pohon tanjung semuanya. Manjung, bertahta. Manjung, bertahta. Kelima. Kelima ini filosofi dari huruf dal yang lima. Dal yang lima. Pembelajaran tentang surat al-iklah. Masya Allah. Manggis. Jangan aja mangmang, aja inggis. Jangan ragu-ragu. Manggis. Aja mangmang. Aja inggis. Aja inggis. Jangan ragu-ragu. Dan memiliki filosofi kejujuran. Detik luarnya manggis lima, pasti dalam lima. Oh iya, iya, iya. Manggis. Oh iya, itu ya. Yang tandanya di itunya ya. Makanya dulu anak waktu kita kecil itu, cuma isinya berapa dihitung itu? Iya. Dan luarnya hitam, dalamnya putih. Kita menulis sesuatu, jangan dari koper. Oh iya, ada lagi tuh makang. Pohon kedong-dong itu. Iya, iya. Pohon kedong-dong juga. Pembalikannya manggi samanya? Iya. Karena tadi, bacaan yang tersirat. Dalam buah juga ada, kedong-dong. Karakter kan? Karakter manusia kan berbagai macam. Luarnya alus, dalamnya ruwet ada. Yang luarnya ruwet, dalamnya alusnya ada. Kayak itu. Kayak buah rambutan itu ya? Iya. Seperti itu sebagai tulisan, tulisan alam. Dan ternyata pohon juga bisa menjadi bacaan. Iya. Untuk kita ya, Mas. Betul. Tadi ada yang tersurat dan tersirat. Yang tersiratnya ini. Semua yang diceritakan Allah ini, mengandung makna dan fungsi. Iya, iya, iya. Fungsi. Namanya kita cuma tahu nama, tahu makannya doang. Filosofinya nggak dipahami. Nah ini, ini untuk generasi muda sekarang. Mesti tahu apa yang kalian makan ini, itu ada filosofinya. Dan dari filosofi itu bisa dijadikan bahasa perbuatan. Kayak tadi, buah mangjis, aja mang-mang, aja inggis. Artinya filosofinya adalah kejujuran. Jadi, kalau memang keberadaannya seperti itu, ya kita jangan mengada-ngada. Jangan sesuatu yang tidak ada, kemudian diadakan. Ini kan menjadikan perselisihan akhirnya. Iya. Buah sukun, suka rukun. Terus, buah dal yang lima. Ini dal yang lima. Ini luar biasa dalem ini. Karena menyangkut tentang surat Al-Ikhlas. Di situ ada dal, huruf dal yang lima. Nah tentunya, kalau dikupas ini akan sangat panjang. Iya. Kayaknya kalau kita jarak ke Kandilangu kan ada tuh, menyediakan ya. Kelima bulung tuh ya. Dan biasa di keraton-keraton dan rumah para pangeran, para ulama pun dihiapkan. Menanam. Ada yang melimbing wulu. Dan kalau kita orang Jawa itu kan. Ada satu lagi pohon yang jujur kan? Iya. Pohon asem. Iya. Merasa dan isinya sama. Semuanya asem. Semuanya namanya asem. Galinya asem. Galinya asem. Kayunya asem. Daunnya asem. Buahnya asem. Rasanya asem. Betul. Tuh. Masya Allah. Sama satu lagi. Sebagai simbol kita meminta, memohon keselamatan dari Allah ini ada pohon salam. Pohon salam. Masya Allah. Tradisi leluhur kita di sini, kalau membangun rumah ini, suhunannya itu pakai pohon salam. Oh, yang puncak itu. Iya, yang tengahnya. Yang wuhung itu. Penanda juga ada di beberapa tokoh, makam tokoh itu. Pakai kayu salam. Kayu salam. Salam itu adalah selamat. Keselamatan. Semuanya tanpa keselamatan dia ada artinya. Betul. Berlimpah harta. Ternyata tanpa selamat ya. Iya. Sia-sia. Masya Allah. Sampai dengan janur. Dari kata bahasa Arab, ja'anur. Datanglah cahaya. Jaya pertolongan. Seperti setiap acara-acara hajatan itu, janur itu ada. Ada pakai kode juga, janur kuning. Tadi apa kan? Ja'anur. Ja'anur. Menyongsong. Iya. Cahaya. Cahaya. Masya Allah. Pertolongan dari Allah. Ternyata luar biasa. Dari bacaan pohon saja bisa dijadikan pelajaran. Iya, sampai dengan makanan. Makanan. Ada filosofinya. Ada tumpang, tumpangang airan-pengairan, dan sebagainya. Itu ya yang di create, diciptakan oleh para pendahulu kita. Yang dulu, maaf ya, disimpan di suatu tempat. Ketika para wali sudah masuk, mengembangkan. Ayo gawet tumpang, doa dikit, habis doa dimakan bareng. Jadi tumpang filosofinya artinya? Iya. Tumpanganga airan-pengairan. Tumpanganga ini yang memohon. Tumpanganga. Iya. Tumpanganga nang pangeran. Pangeran disini dah, disitu itu gue setia Allah. Nah, kalau hal yang seperti ini tidak diungkap, dahal kan itu bahasa simbolik. Bahasa yang luar biasa dalam. Terus, salahnya di mana? Iya, itu. Jadi, masya Allah ini... Iya, kembali kita merujuk dari asbabul hikayat, kisah daripada pembawa ajaran itu. Makanya pentingnya ilmu yang diwariskan kepada generasi kita selanjutnya ini sangat penting. Terutama hal-hal yang mungkin untuk pemahaman yang dikatakan orang-orang ini katanggileneh gitu. Padahal tidak, padahal ada sebuah pesan moral yang... Iya. Yang mesti kita gali gitu. Betul, dari mulai busana, sandangan, semua memiliki makna. Ya, keris yang awalnya duwung, senjata. Ketika para sepul datang keris dari kata kekering garis ke kekering Islam. Ada luktitu bahwa manusia ini harus bisa menjadi... harus bisa menjadi... apa... menjadi... bisa menjadi penolong. Fitulungan. Fitulungan, pitudu, pitutur, dan lain sebagainya. Itu simbolis. Simbolis. Nah ini bahasa-bahasa simbol ini... yang kadang itu diajarkan melalui lisan. Terutama yang mengajarkan seperti itu sudah jarang. Iya. Tegasnya Mas Menang ini. Ya, kita sama-sama. Sama-sama mumpung ada para sepul yang ada di tiap wilayah. Jangan bosan-bosannya kita menimba ilmu. Menimba Pangawuru. Karena setiap daerah tentunya ada pemangkunya. Kita memberikan porsi, memberikan penghormatan kepada para-para. Para pini sepul itu harus. Para pini sepul adat, para pini sepul ulama itu harus. Dengan para habaif agar kita lebih kuat dalam langkah. Seperti itu. Dan pastinya jangan sampai adanya kita gagal paham. Betul. Terutama tentang ajaran kearifan lokal ini. Betul. Yang ya itu mohon maaf ya. Kadang ada banyak pemahaman-pemahaman yang akhirnya langsung mempid'ahkan. Ujung-ujungnya mengkafirkan. Kan Masya Allah. Betul. Sekarang gampang menghafirkan seorang. Berarti kalau leluhur kita gak hafir dong. Betul kan Masya Allah. Loh. Ya itu. Ada yang bisa mengukur keilbuannya para leluhur kita? Tidak. Sama segitunya. Nah untuk bisa melestarikan, menurunkan tentunya ada bahasa yang ditulis. Ada bahasa yang lisan. Ada bahasa yang disimbol-simbolkan. Iya. Nah bisa dicantumkan melalui nama pohon, nama buah. Kemudian ada pusana, ada tudaya. Ini kan ada simbol-simbol. Betul. Nah. Dan lain sebagainya. Terima kasih.